Pelayanan di masa pandemi memang memberikan tantangan tersendiri yang membuat kita harus menciptakan banyak penyesuaian dan inovasi yang intinya menjawab pertanyaan Bagaimana cara agar pelayanan kesehatan yang aman untuk pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit selama masa pandemi ini dapat terselenggara? Bagaimana caranya untuk saling menjaga? Menjawab pertanyaan itu tentunya bukan suatu hal yang mudah karena aspek pelayanan kesehatan sangatlah kompleks dan terdiri dari banyak komponen sehingga tiap-tiap celah yang mungkin berpotensi memberi bahaya penularan harus diantisipasi Karena inilah rumah sakit umum daerah Dr. Saiful Anwar Malang telah berupaya untuk melakukan perubahan secara holistik untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang aman untuk semua di masa pandemi COVID-19 ini Mulai dari pasien tersebut masuk di mana RSSA berupaya untuk mengembangkan sistem pendaftaran online Dan ketika pasien datang, proses screening dilakukan pada pasien serta pengantarnya Lalu mengarahkan agar pasien dan pengantar tidak berkerumun ketika mengantri untuk diperiksa Sembari memastikan agar pasien dan pengantarnya senantiasa menerapkan etika batuk dan bersin yang baik serta mencuci tangan Tidak hanya dari segi pasien, RSSA pun melakukan inovasi dalam cara pemberian pelayanan Penggunaan rekam medis elektronik dan e-resep Distancing dan pemasangan pembatas antara tenaga kesehatan dan pasien Kemudian penggunaan APD Menerapkan prinsip asepsis yang baik dalam pelayanan tindakan invasif maupun yang non-invasif Kewajiban vaksin untuk semua sivitas rumah sakit Bahkan sampai dengan penciptaan sistem monitoring jarak jauh untuk pasien-pasien isolasi COVID-19 Tidak hanya terbatas di area pelayanan COVID saja Tapi juga di area non-COVID Karena bahaya penularan tetap bisa ada dan mengintai di area-area tersebut Kuas padaan dan disiplin ini harus tetap dijaga oleh seluruh sivitas rumah sakit dalam aktivitas-aktivitas lain yang tidak berhubungan langsung dengan pasien Mulai dari hal sesimpel masuk ke dalam lift dengan digunakannya sensor tanpa sentuh serta pengaturan posisi di lift Hingga ketika mengadakan pertemuan Di mana kita seringkali mengadakan pertemuan secara daring Dan bila mana pertemuan secara fisik dilakukan Maka diterapkan prinsip distancing Serta pembatasan kapasitas peserta Namun hal ini pun tidak menyurutkan semangat sivitas RSSA untuk memberikan inovasi di bidang penelitian terkait COVID-19 untuk memberikan payanan yang lebih baik ke depannya RSSA mendukung terselenggaranya penelitian-penelitian unggul terkait COVID-19 yang dapat memberi imbas yang positif bagi pelayanan di rumah sakit Memang sangat banyak penyesuaian yang harus dilakukan Demi memastikan keselamatan bersama Namun kalau rasa lelah melanda Ingatlah pasien kita Teman-teman sejawat kita Serta keluarga kita Ingatlah bahwa semua penyesuaian ini Adalah upaya kita Untuk saling menjaga Selamat menikmati